Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya lor Jumpa lagi dengan saya Tetep di channel Mertok SM ya lor Kali ini saya mau berbagi tutorial lagi ya lor Atau ini juga mempersiapkan untuk Lomba mancing besok ya Karena ini rencananya besok Mau mabar ikan bandeng se-sibarjo ya Dan untuk kali ini saya akan mempersiapkan umpan ya Dan saya akan menggunakan umpan otok-otok Seperti biasa ya Atau pelet butiran Yaitu pelet koi Ini biasa digunakan untuk pelet koi ya Ini ya pelet butirannya Dan untuk Esennya kali ini saya menggunakan amisan tengiri ya lor Ini adalah amisan tengiri Yang saya padukan dengan perambus Ya Saya kali ini tidak menggunakan amisan telur Tapi saya menggunakan amisan Tengiri dan Perambus ya Ini Perambus Juga ada yang penting ya lor ini Sebagai esennya Ini saya menggunakan amisan alami Yaitu baceman Bawang putih ya Ini sudah sekitar 5 hari ya Ini saya simpan sekitar 5 hari Jadi ini baunya sudah sangat menyengat sekali ya Untuk Bawang putih ini Ini adalah bawang putih yang saya geprek ya Terus saya simpan dalam botol ini sudah selama hampir satu minggu ya Ini Jadi ini baunya sudah sangat menyengat sekali Ini yang akan saya jadikan esen ya Untuk Lomba atau mabar Ikan banteng ya Karena biasanya kalau di Event-event seperti ini Esen-esen yang Sangatlah Banyak ya lor yang memakai esen-esen Bagus ya Untuk itu saya akan menggunakan esen alami Karena Pasti besok Atau itu Pasti bertarung dengan esen ya Barung esen ya Jadi ini saya menggunakan esen alami Semoga Esen ini Besok Mendapat nominasi ya Dengan menggunakan Esen alami Yaitu esen bawang putih ini Langsung saja untuk cara membuatnya ya Ini Kita Siapkan wadah Seperti ini ya Atau saringan seperti ini Ini Kita Kuangkan ke saringan ya Untuk pelet gugerannya ini ya lor Ini untuk Menjuat Kotok-kotok ini Agar empuk ya Dan tidak Mudah lepas nanti Kalau saat Dibuat mancing ya Ini cukup sebentar ya Ini Menjadikan Kotok-kotok ini Jadi awet Dan tidak Mudah lepas Nanti saat kita Buat mancing ya Ini Cukup Kita Celupkan saja Kedalam air Seperti ini ya Ini air Kalau Mencelupkan ini Jangan lama-lama ya lor Begitu Dicelupkan langsung Diangkat Seperti ini Seperti ini Langsung ini Kita Tiriskan ya Kita Tiriskan Seperti ini Lalu Kita Membuat Lagi ya Ini Jadi Kalau membuat Pelet putiran ya Kalau menggunakan Air Tidak Menggunakan Telur ya Ini Cukup Satu celupan Saja ya Jangan lama-lama Ini langsung Diangkat Karena Kalau Kelamaan Ini Justru Akan Mudah Lepas ya Nanti Kalau Dipasang Di kail Ya Seperti ini Cukup Satu kali Langsung Diangkat Kita Tiriskan Seperti ini Untuk Menunggu Ini Agak kering Supaya Meresap Terlebih dahulu Ini Langsung Kita Kasih Esen Yaitu Esen Bawang putih Ini Untuk Teman-teman Yang Menggunakan Esen Ini Bisa Langsung Di Nanti Dikasih Esen Di Tempat Kalau Sudah Mangking Juga Bisa Langsung Dikasih Esen Di sini Juga Bisa Ini Saya Bisa Bisa Esen Langsung Ini Menggunakan Baceman Bawang putih Ini Yang Saya Simpen Hampir Satu Minggu Bawang putih Sudah Sangat Menengat Lalu Kita Kasih Yaitu Untuk Amisah Ini Amisah Tengiri Kita Kasih Amisah Tengirinya Ini Sekitar 3 Tetes 1-4 Tetes Seperti Ini Ini Adalah Amisah Tengiri Jadi Kali Ini Saya Tidak Menggunakan Amisah Telur Kalau Biasanya Saya Menggunakan Amisah Telur Kali Ini Saya Menggunakan Amisah Tengiri Ini Biasanya Banyak Dijual Yang Di Toko Panti Ini Dan Juga Perambusnya Ini Kita Kasih Cukup Kita Kasih Sekitar 3 Tetes Juga Ya Atau Sepert Empat Ini Kalau Untuk Ukuran Satu Wadah Tadi Ini Sekitar Setengah Tutup Dari Ini Untuk Rambus Nya Setengah Jadi Sekitar Setengah Dari Tutup Rambus Ini Ini Besok Bisa Kita Tambahkan Adalah Kalau Sudah Mau Mancing Ini Bisa Ditambahkan Adalah Bawang putih Ini Yang Paling Kunci Paling Penting Adalah Bawang putih Esen Ini Sangat Paling Jitu Kalau Untuk Mancing Ikan Bandeng Kalau Nanti Ikan Bandeng Semua Pakai Esen 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 Yang Itu Ya Yang Biasanya Pakai Wimia Ini Saya Menggunakan Esen Yang Alami Yaitu Bawang putih Ini Sudah Esen Turun Temurun Untuk Mabar Atau Lomba Kali Ini Saya Menggunakan Esen Yang Alami Yaitu Menggunakan Esen Bawang putih Yang Saya Simpen Ini Sudah 5 Hari Ini Baunya Sudah Sangat Menyengat Sekali Dan Juga Ada Perambus Dan Amisan Untuk Kali Ini Saya Menggunakan Amisan Tengiri Ini Semoga Besok Mendapat Nominasi Ya Meminta Doanya Untuk Teman Teman Semuanya Semoga Besok Saya Dapat Nominasi Untuk Lomba Mabar Ikan Bandeng Sesidarjo Ya Yang Yang Dilangsanakan Pada Hari Besok Hari Minggu 4 April Dan Ini Kumpan Yang Akan Saya Buat Besok Semoga Kumpan Ini Kamis Dan Mendapat Ikan Yang Banyak Dan Mendapat Yang Besar Besar Ini Kumpan Yang Sangat Alami Carnation Saya Menggunakan Nesan Bawang Putih Ya Ini Terus Ini Setelah Ini Kita Simpan Kedalam Plastik Ya Ini Setelah Ini Sudah Kering Ini Kita Simpan Kedalam Plastik Ya Ini Kita Masukkan Kedalam Plastik Seperti Ini Kita Simpan Selama Semalem Ya Ini Kita Simpan Semalem Di Dalam Plastik Seperti Ini Agar Supaya Pelet Dudiran Atau Otok-otoknya Ini Jadi Empuk Ya Ini Besok Sudah Empuk Dan Tidak Mudah Pecah Saat Dilempar Ke Air Atau Ditancapkan Ke Kail Ini Seperti Ini Cukup Kita Simpan Di Dalam Plastik Seperti Ini Ini Harus Ditali Rapat-rapat Seperti Biasa Supaya Hasilnya Ini Benar-benar Bagus Untuk Kepada Bedirannya Ini Karena Kalau Tidak Ditali Seperti Ini Biasanya Akan Mudah Pecah Tapi Kalau Seperti Ini Mudah Sekali Besok Sudah Jadi Empuk Dan Gampang Sekali Untuk Ditancapkan Ke Kail Ini Kumpan Yang Akan Saya Buat Besok Untuk Babar Atau Bomba Mancing Ikan Bandeng Yang Akan Diselanggarakan Di Dadapan Sudajo Ini Adalah Mabar Sederajo Besok Semua Yang Terbandeng Akan Berkumpul Di Dadapan Sederajo Semoga Besok Saya Semoga Mendapatkan Nominasi Teman Teman Semuanya Ini Kumpan Yang Akan Saya Buat Besok Terima Saya Menggunakan Esen Alami Yaitu Esen Rawang Putih Yang Sudah Saya Permintasikan Atau Saya Simpen Sudah Hampir Satu Minggu Memang Untuk Saya Sengaja Saya Persiapkan Untuk Event Ini Ini Pani Yang Saya Buat Besok Dan Ini Saya Menggunakan Esen Esen Yaitu Prambus Dan Esen Alami Yaitu Esen Bawang Putih Semoga Ini Besok Mendapatkan Hoki Dan Mendapatkan Nominasi Ya Untuk Teman Saya Minta Doanya Untuk Mabar Besok Pada Hari Minggu Ya 4 April Ini Saya Mempersiapkan Umpan Saya Dengan Menggunakan Esen Bawang Putih Ini Semoga Teman Teman Nanti Bisa Bermanfaat Dan Salam Satu Hobi Juga Salam Seduluran Ya Dari Saya Mertok SM Akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh